Halo selamat bertemu lagi siswa-siswi kelas 10 Mia di video pembelajaran matematika peminatan ini merupakan video pembelajaran keempat lanjutan video kemarin masih tentang persamaan eksponensial selamat belajar, selamat menyimak dengan baik untuk bentuk persamaan eksponensial yang keempat melanjutkan yang kemarin itu ada HX pangkat FX sama dengan HX pangkat GX jadi jika HX pangkat FX sama dengan HX pangkat GX maka penyelesaiannya ada beberapa, ada 4 seperti ini yang pertama itu pangkatnya FX sama dengan GX yang kedua nilai HX nya itu sama dengan 1 yang ketiga HX nya sama dengan 0 dengan syarat nilai FX dan GX nya itu keduanya positif maka akan jadi himpunan penyelesaian kemudian yang keempat HX nya sama dengan negatif 1 dengan syarat FX dan GX nya keduanya genap atau keduanya ganjil contoh soalnya seperti ini tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponensial berikut X plus 3 pangkat 2X minus 1 sama dengan X plus 3 pangkat X plus 1 jadi yang berbeda adalah nilai pangkatnya maka kita identifikasi dulu satu-satu jadi diketahui untuk HX nilai HX nya itu sama dengan X plus 3 kemudian nilai FX nya itu adalah nilai pangkat sebelah kiri yaitu 2X minus 1 untuk nilai GX nya itu nilai pangkat sebelah kanan itu adalah X plus 1 baru kita selesaikan mulai dari yang pertama menggunakan ini penyelesaian pertama itu adalah FX sama dengan GX sehingga FX nya 2X minus 1 sama dengan GX nya adalah X plus 1 maka kita tinggal pindah ruas kita satukan kelompok-kelompok variable yang sama 2X, X nya pindah ruas dikurang X sama dengan 1, 1 nya pindah ruas menjadi positif sama dengan 1 maka 2X kurang X sama dengan X sama dengan 1 tambah 1 yaitu 2 maka ini penyelesaian pertama X nya sama dengan 2 kemudian untuk penyelesaian yang kedua kita menggunakan ini HX sama dengan 1 HX nya adalah X plus 3 tinggal dimasukkan HX sama dengan 1 dengan HX adalah X plus 3 sama dengan 1 maka X sama dengan 1 dikurang 3 artinya X nya nilainya sama dengan negatif 2 ini penyelesaian kedua lanjut untuk yang ketiga itu HX sama dengan 0 dengan syarat penyelesaiannya itu nilai FX dan GX nya adalah positif jadi kita tulis HX sama dengan 0 HX tadi masih sama yaitu X plus 3 jadi X plus 3 sama dengan 0 maka X nya sama dengan negatif 3 nah belum selesai sudah sampai menentukan X pada HX itu sama dengan negatif 3 maka tinggal kita substitusi pada FX dan GX jadi yang pertama untuk FX yaitu sama dengan 2X minus 1 kita masukkan X sama dengan negatif 3 jadi untuk X sama dengan negatif 3 maka FX nya jadi F negatif 3 sama dengan 2 kali negatif 3 dikurang 1 sehingga sama dengan 2 kali negatif 3 yaitu min 6 dikurang 1 hasilnya negatif 7 hasilnya bernilai negatif nah kemudian untuk yang GX jadi kita uji coba untuk GX juga GX itu sama dengan X plus 1 maka untuk X sama dengan negatif 3 dari sini ya negatif 3 nya maka G negatif 3 sama dengan X nya kita ganti negatif 3 min 3 plus 1 min 3 plus 1 sama dengan negatif 2 nilainya negatif jadi ini kan dihasilkan setelah kita masukkan tadi X nya sama dengan negatif 3 maka dihasilkan untuk FX itu negatif 7 kemudian GX itu negatif 2 jadi keduanya bernilai negatif sedangkan syaratnya sedangkan syaratnya itu untuk HX sama dengan 0 itu FX dan GX nya bernilai keduanya positif maka bisa dikatakan karena F3 dan G negatif 3 menghasilkan nilai negatif maka X sama dengan negatif 3 bukan penyelesaian jadi X negatif 3 ini bukan merupakan penyelesaian karena menghasilkan FX dan GX yang negatif untuk yang keempat itu adalah untuk yang keempat itu adalah HX sama dengan negatif 1 nah HX nya tadi adalah X plus 3 sama dengan negatif 1 maka kita cari dulu nilai X nya maka X sama dengan negatif 1 dikurang 3 maka X sama dengan negatif 4 negatif 4 ini kita akan masukkan ke nilai FX dan GX untuk FX yang pertama jadi negatif 4 ini X nya akan kita masukkan ke FX FX tadi itu adalah 2X minus 1 maka F negatif 4 dari sini ya tinggal kita substitusi X nya menjadi negatif 4 sama dengan dikurang 1 sama dengan 2 dikali negatif 4 itu adalah minus 8 dikurang 1 hasilnya adalah minus 9 ya ini bilangan ganjil kemudian untuk GX yaitu X plus 1 maka untuk G dengan X sama dengan negatif 4 negatif 4 diperoleh dari sini tinggal disubstitusi X nya sama dengan negatif 4 tambah 1 maka hasilnya adalah minus 3 ini adalah bilangan ganjil nah diperoleh ketika kita masukkan X sama dengan negatif 4 jadi dari hasil AX sama dengan negatif 1 itu diperoleh nilai FX nya sama dengan negatif 9 kemudian GX nya itu sama dengan negatif 3 nah ini merupakan bilangan-bilangan ganjil kita kembali lagi ke syaratnya untuk penyelesaian yang keempat ketika HX sama dengan negatif 1 itu X nya itu berlaku ketika FX dan GX nya keduanya bernilai genap atau keduanya bernilai ganjil sedangkan disini diperoleh keduanya bernilai ganjil sehingga bisa dikatakan jadi karena karena nilai F negatif 4 dan G negatif 4 menghasilkan nilai ganjil untuk keduanya maka X sama dengan negatif 4 merupakan penyelesaian penyelesaian nah sehingga bisa disimpulkan berdasarkan keempat penyelesaian jadi berdasarkan penyelesaian pertama kedua ketiga dan keempat diperoleh impunan penyelesaian dari soal tersebut adalah kita urutkan dari yang terkecil ya ini X sama dengan negatif 4 kemudian dari penyelesaian yang kedua itu negatif 2 dan penyelesaian yang pertama itu 2 ini adalah hasilnya untuk yang kelima itu bentuknya seperti ini FX pangkat HX sama dengan GX pangkat HX jadi sekarang bilangan yang di depan itu berbeda tapi nilai pangkatnya sama untuk penyelesaian dengan pangkat yang sama tapi bilangan ini berbeda maka ada 3 yang pertama itu mencari impunan penyelesaian dengan nilai FX sama dengan GX kemudian yang kedua penyelesaiannya dicari dengan nilai FX sama dengan negatif GX dengan syarat hasilnya itu HX adalah bernilai genap kemudian yang ketiga itu HX sama dengan 0 dengan syarat nilai FX tidak sama dengan 0 dan GX tidak sama dengan 0 kita langsung ke contoh soal tentukan impunan penyelesaian persamaan eksponensial berikut X plus 2 pangkat X tambah 1 sama dengan 2X dikurang 3 pangkat X ditambah 1 nah yang pertama kita tulis itu supaya memudahkan itu adalah variable FX nya apa variable GX nya apa variable HX nya apa variable FX itu adalah X plus 2 jadi yang disebelah kanan kemudian untuk GX itu adalah ini 2X negatif 1 yang disebelah kanan sorry FX tadi yang disebelah kiri kemudian HX nya itu adalah nilai pangkatnya yaitu X plus 1 pangkat di sini dan pangkat di sini itu bernilai sama jadi bisa ditulis HX nya sama dengan X plus 1 untuk menentukan penyelesaiannya himpunan-himpunan penyelesaiannya kita mulai dari yang pertama seperti ini nilai FX nya sama dengan GX jadi nilai FX sama dengan GX bisa kita tulis FX nya X plus 2 sama dengan nilai GX nya 2X minus 3 nah kemudian kita kelompokkan variable-variable yang sama X dengan 2X kemudian 2 dengan 3 untuk X di sebelah kiri kemudian variable biasa itu di sebelah kanan maka bisa kita tulis X 2X nya pindah ruas menjadi negatif 2X sama dengan sisa di sini negatif 3 2 nya pindah ruas menjadi negatif 2 maka X dikurang 2X itu menghasilkan negatif X sama dengan min 3 dikurang 2 hasilnya adalah min 5 atau bisa kita tulis X sama dengan 5 jadi negatifnya itu bisa dibagi menghasilkan 1 nah ini penyelesaian yang pertama untuk penyelesaian yang kedua dapat diperoleh dapat diperoleh dari FX sama dengan negatif GX dengan cara HX nya itu bernilai genap jadi kita tulis dulu FX nya adalah X plus 2 sama dengan negatif GX GX nya adalah 2X min 3 jadi kita tulis min 2X min 3 baru kita selesaikan maka X plus 2 sama dengan ini kali min dikali 2X negatif 2X negatif dikali negatif 3 itu hasilnya plus 3 baru kita kelompokkan variable-variable yang sama X min 2X nya pindah ruas menjadi positif 2X kemudian 3 2 pindah ruas menjadi negatif 2 maka X plus 2X itu hasilnya 3X sama dengan 3 dikurang 2 hasilnya 1 maka X sama dengan 1 dibagi 3 sudah dapat X nya baru kita masukkan ke HX nya jadi untuk X sama dengan 1 per 3 kita akan substitusi ke HX HX itu X plus 1 ya HX sama dengan X plus 1 maka tinggal kita cari HX nya nilainya berapa dengan mengganti X nya menjadi 1 per 3 jadi 1 per 3 ditambah 1 maka H 1 per 3 sama dengan 1 per 3 ditambah ini kita samakan penyebutnya maka menjadi 3 per 3 1 ditambah 3 hasilnya 4 per 3 nah 4 per 3 itu bukan bilangan genap jadi ini adalah bilangan ganjil ya atau tidak genap kenapa harus kita identifikasi ganjil dan genapnya karena sesuai dengan syaratnya untuk FX sama dengan negatif GX itu syaratnya nilai nilai HX nya harus genap jadi kita harus identifikasi apakah hasil ini itu nilainya genap atau ganjil nah sedangkan kita peroleh 4 per 3 kalau kalian bisa cari dengan bilangan desimal itu bilangannya adalah bilangan ganjil sehingga bisa dikatakan oleh karena H 1 per 3 menghasilkan nilai tidak genap tidak genap maka X sama dengan 1 per 3 bukan penyelesaian nah jadi ini seperti pembuktian kalau bilangannya genap maka X sama dengan 1 per 3 itu adalah penyelesaian tapi kalau ini ganjil seperti ini 4 per 3 maka X sama dengan 1 per 3 itu bukan penyelesaian kemudian untuk yang ketiga itu H X sama dengan 0 dengan syarat F X tidak sama dengan 0 dan G X tidak sama dengan 0 maka kita tinggal masukkan H X sama dengan X plus 1 X plus 1 sama dengan 0 maka X sama dengan negatif 1 X sama dengan negatif 1 itu digunakan untuk mencari nilai F X dan G X jadi untuk X sama dengan negatif 1 maka F X F X tadi kan X plus 2 X plus 2 maka F nya X nya tinggal diganti negatif 1 maka substitusi X nya menjadi main 1 plus 2 hasilnya adalah negatif 1 kemudian untuk X min 1 maka G X yang sama dengan 2 X min 3 untuk G sama dengan X nya min 1 maka 2 kali min 1 dikurang 3 itu hasilnya min 2 dikurang 3 yaitu min 5 jadi kita tinggal lihat apakah X negatif 1 ini yang diperoleh dari H X sama dengan 0 merupakan himpunan penyelesaian atau tidak lihat hasil F X dan G X nya kalau F X nya tidak sama dengan 0 dan G X nya tidak sama dengan 0 maka X sama dengan negatif 1 ini adalah himpunan penyelesaian kita lihat hasil dari F X nya adalah min 1 kemudian hasil dari G X nya adalah min 5 min 1 dan min 5 ini itu tidak sama dengan 0 maka bisa dikatakan X sama dengan negatif 1 merupakan penyelesaian nah jadi berdasarkan penyelesaian 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 2 dan 3 1 2 dan 3 diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah 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 kita tulis mulai dari yang kecil itu mulai dari penyelesaian ketiga yaitu negatif 1 kemudian 2 tadi bukan penyelesaian jadi tidak ditulis kemudian yang penyelesaian pertama yaitu 5 nah jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1,5 untuk yang terakhir jadi A kali AFX pangkat 2 ditambah B dikali AFX ditambah C sama dengan 0 dengan A nya lebih besar dari 0 A nya tidak sama dengan 1 untuk A kapitalnya itu tidak sama dengan 0 dan A BC itu himpunan dari bilangan asli atau bilangan real untuk menyelesaikan bentuk persamaan ini digunakan permisalan jadi kita akan menggunakan permisalan Y itu sama dengan A pangkat FX sehingga nanti diperoleh A Y pangkat 2 ditambah B Y ditambah C itu sama dengan 0 setelah nilai Y nya diperoleh itu tinggal disubstitusikan ke bentuk permisalan Y sama dengan AF X nya sehingga diperoleh nanti nilai X nya langsung ke soal contohnya seperti ini tentukan impunan penyelesaian persamaan eksponensial berikut 3 pangkat 2 X dikurang 4 kali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0 nah sesuai dengan bentuknya maka A A pangkat FX pangkat 2 ditambah B A pangkat FX ditambah C sama dengan 0 tinggal kita tuliskan disini jadi ini A nya kita anggap 1 terus AFX nya itu adalah 3X yang dipangkat 2 kan sesuai dengan bentuk sifat eksponensial X dikali 2 hasilnya 2X jadi AFX nya A pangkat FX nya itu sama dengan 3 pangkat X kemudian karena disini operasi hitungnya negatif bisa kita tulis negatif kemudian 4 ini sama dengan B kemudian dikali AFX nya adalah 3X 3 pangkat X terus ditambah C nya adalah 3 sama dengan 0 sudah kita buat bentuk seperti ini tinggal kita buat permisalan Y nya ya kita misalkan Y sama dengan A pangkat FX berarti kita buat permisalannya Y nya sama dengan A pangkat FX nya itu adalah 3X jadi 3X nah sehingga diperoleh sehingga diperoleh tinggal kita masukkan ke sini menjadi Y pangkat 2 dikurang 4Y ditambah 3 sama dengan 0 sudah seperti ini kita akan mencari nilai Y nya dengan cara pemfaktoran karena ini persamaan kuadrat maka kita cari nilai faktor-faktor perkaliannya Y pangkat 2 itu diperoleh dari Y dikali Y kemudian untuk menentukan bilangan di sebelah sini dan di sebelah sini itu kita melihat hasil dari perkaliannya itu akan menghasilkan 3 tetapi penjumlahannya itu akan menghasilkan negatif 4 nah kita lihat dari sini saja 3 itu hasil perkalian dari 1 dan 3 maka kita bisa tulis di sini 1 kemudian di sini 3 nah kalau dijumlahkan menghasilkan negatif 4 berarti kita bisa tulis di sini operasi hitungnya negatif di sini negatif kalau kita pakai pembuktian supaya kita bisa tahu benar atau salah tinggal pakai Y dikurang 1 dikali Y dikurang 3 kita kali 1 Y Y Y pangkat 2 Y dikali negatif 3 min 3 Y min 1 dikali Y min Y min 1 dikali min 3 adalah plus 3 maka Y pangkat 2 min 3 Y dikurang Y itu sama dengan min 4 Y plus 3 kalau kalian lihat sama maka faktor ini adalah benar nah sama dengan 0 kemudian kita cari satu-satu nilai Y mulai dari Y dikurang 1 sama dengan 0 maka Y sama dengan 1 kemudian untuk Y dikurang 3 sama dengan 0 Y sama dengan 3 sudah diperoleh Y maka tinggal kita cari nilai X kita cari nilai X kemudian kita mencari nilai X dengan mensubstitusi ke Y sama dengan A pangkat F X kita pakai Y yang pertama yaitu Y sama dengan 1 maka 1 sama dengan A pangkat F X tadi itu adalah 3 pangkat X ini ya A pangkat F X sama dengan 3 pangkat X maka tinggal kita pakai sifat eksponensial 1 itu bisa dijabarkan menjadi 3 pangkat 0 sama dengan 3 pangkat X 3 pangkat 0 itu sama dengan 1 maka nilai X nya sama dengan 0 kemudian untuk Y yang kedua yaitu Y sama dengan 3 maka Y sama dengan A pangkat F X sama dengan 3 pangkat 3 pangkat X 3 itu sama dengan 3 pangkat 1 kita buat dalam bentuk eksponensial sama dengan 3 pangkat X maka X sama dengan 1 jadi sudah diperoleh nilai X nya bisa kita simpulkan simpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2 X dikurang 4 kali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0 adalah 0,1 untuk latihan soal silahkan kerjakan 3 soal ini dikerjakan di catatan akan kita bahas pertemuan berikutnya sampai bertemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati